Intro Belakangan ini, publik kembali dihebohkan dengan peredaran mie yang mengandung formalin. Lantas masihkah ada mie berformalin yang hingga kini beredar di pasaran? Selamat siapamirsa, saya Kenya Gusnaini selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan laporan khusus mie berformalin enak dimakan rusak di badan dalam turn back crime menumpas kejahatan. Intro Keberhasilan tim tindak pidana tertentu atau tipis dari mares teman bespori menggerebek pabrik mie berformalin beberapa waktu lalu tentu menyelamatkan jutaan nyawa yang gemar menyantap mie tersebut. Lalu mengapa dengan teganya pemilik pabrik memasukkan formalin di dalam olahan mie-nya? Sebagai salah satu jenis makanan yang cukup dikemari masyarakat, mie menjadi salah satu alternatif kuliner yang mudah dibuat dan bisa disantap kapan saja. Teksturnya yang kenyal, cara memasak yang mudah dan bisa dikreasikan dengan berbagai resep makanan membuat mie diminati banyak orang sebagai pengganti sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia yaitu nasi. Namun, dibalik kelezatan rasanya mie, terutama mie kuning yang banyak beredar di pasaran, ternyata diduga mengandung senyawa kimia berbahaya bagi tubuh, antara lain bahan pengawet formalin dan boraks. Beredarnya mie kuning yang mengandung bahan pengawet terkuak setelah tim tindak pidana tertentu atau tipiter bareng skrimabespori menggerebek tiga pabrik berbeda di Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat 5 September lalu. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi menyita 3,5 ton mie kuning berformalin siap edar. Polisi juga menangkap tiga pemilik masing-masing pabrik, Berinisial M berusia 57 tahun, AS 53 tahun, dan RH 39 tahun. Ketika tersangka yang merupakan pemilik pabrik, dengan teganya memasukkan zat kimia berbahaya yang dikonsumsi oleh para penikmat mie sejak 2 tahun lalu. Mirisnya, selain dipasarkan di wilayah Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat, mie tersebut juga sudah didistribusikan ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari, ketiga pabrik mie yang digerbek polisi tersebut bisa memproduksi mie kuning berformalin hingga mencapai 5 ton. Omset yang berhasil dirai para pemilik pabrik pun terbilang fantastis, antara 50 juta sampai 100 juta rupiah per bulan. Ada 2 jiri gencair yang menang formalin, kemudian 1 sak bubuk formalin, kemudian setengah sak bubuk borak. Masalahnya, wilayah Jawa Barat dan Jakarta, sekitarnya. Dan sebagian besar, mie ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat, mie bogor, kemudian mie untuk bahan tambahannya bakso, kemudian bahan makanan yang mengandung mie lainnya. Tentunya kalau bahan-bahan mengandung formalin ini, yang empatnya, yang mengkonsumsi masyarakat itu tidak langsung spontan. Yang perlu waktu yang lama. Atas perbuatannya, ketika tersangka pemilik pabrik mie berformalin dan ditangkap polisi, dijerat pasal berlapis undang-undang tentang pangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, serta denda 10 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga mendapat pemberatan hukuman pidana dengan jeratan pasal tentang perlindungan konsumen yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Berkita Belesti, Rahajeng Mutiara, Turnback Crime RTV. Setelah tiga pabrik mie berformalin dikerepek polisi, lagi-lagi mengerpek sebuah pabrik mie yang berada di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Tim Turnback Crime ikut serta dalam pengkerepekan tersebut. Lantas bagaimana bentuk pabrik mie ini? Berikut penelusuran tim kami. Terkuaknya peredaran mie mengandung bahan kimia berbahaya di pasaran, membawa kami bersama tim tindak pidana tertentu atau tipiter Baras Krimabespori dan aparat Pores Cianjur, mendatangi sebuah lokasi di kejamatan Cilotok, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di tempat inilah kami menemukan sebuah pabrik yang diduga memproduksi mie berformalin. Untuk sampai ke lokasi pabrik, kami menyusuri perjalanan panjang di jalur pedesaan Kabupaten Cianjur. Kami harus melalui jalan besar yang curam, menikung, melewati permukiman warga, hingga jalan setapak yang jauh dari pusat keramaian. Salah satu pabrik yang digerpek polisi berada di pelosok pedesaan dan sangat jauh dari pusat kota Cianjur. Setelah satu jam perjalanan dari kantor Pores Cianjur, akhirnya kami pun tiba di lokasi pabrik mie tersebut. Yang mengejutkan, pabrik mie tersebut lebih mirip sebuah rumah yang tidak berukuran besar dan kondisinya kurang higienis karena bersebelahan dengan kolam berisi pembuangan air kotor. Para pekerja tak bisa berkutik saat diamankan polisi. Mirisnya, satu di antara lima pekerja merupakan anak di bawah umur yang masih berusia 14 tahun. Ironisnya, meski sehari-hari bekerja di tempat itu, para pekerja justru mengaku tidak mengetahui bahan dasar pembuatan mie di pabrik tersebut. Saat masuk ke dalam pabrik, lagi-lagi kami dibuat terkejut dengan kondisi ruangan yang kumuh dan berantakan. Sejumlah peralatan pabrik bahkan terlihat sudah berkarat. Mie yang sudah dibuat hanya ditampung dengan alat sadanya. Bahkan setelah direbus, mie didinginkan dan dibiarkan begitu saja di tempat terbuka. Dari pabrik ini, polisi menemukan barang bukti berupa bahan kimia untuk pengawet. Di antaranya formalin, tawas, hingga pewarna makanan buatan. Penggunaan zat kimia berbahaya dengan kadar yang cukup tinggi ini membuat aroma yang sangat menyengat tercium di dalam pabrik. Terlebih lagi, ventilasi udara di dalam pabrik sangatlah minim. Sehingga jauh dari standar kesehatan. Selain mengamankan lima pekerja, polisi juga menangkap pemilik pabrik yang merupakan seorang ayah dan anak bernama Herman dan Wawan. Kepada polisi, Herman Berdali tidak mengetahui jika bahan yang digunakan untuk produksi mie di pabriknya merupakan kimia berbahaya. Menurutnya, pengawet formalin yang ia gunakan hanya sebagai zat antibasi. Jadi kalau pengertian antibasi menurut bapak? Bukan itu, mungkin bukan, apa namanya, dikatakan formalin gitu, bukan penguat gitu. Bukan penguat gitu. Makanya, makanya, saya tidak itu melihat pada anak-anak untuk merebus di sini, aku, apa, najin lah gitu, najin. Cuma menggunakan yang warna merah, kemudian yang kawas tadi itu, seperti itu. Lalu ini jarang-jarang lihat, ini gitu. Jarang lihat. Dan masalahnya memang ini ada, entah. Naksari juga beli, entah apa yang biasa digunakannya, gimana gitu. Untuk membuktikan mie hasil produksi pabrik belik Herman mengandung formalin, polisi melakukan pengecekan reaksi kimia. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara menghancurkan mie, kemudian diberi senyawa kimia tertentu. Hasilnya, mie yang telah dicampur senyawa kimia tersebut memperlihatkan warna ungu. Yang berarti, mie produksi pabrik ini mengandung zat berbahaya, jenis formalin dengan kadar tinggi. Sejak 2017 lalu, pabrik mie berformalin ini sudah beroperasi. Setiap harinya, pabrik mie milik Herman mampu memproduksi 300 kilogram mie berformalin. Sebagian besar mie berformalin dijual ke sejumlah daerah, di antaranya wilayah Bogor, Sukabumi, Jakarta, dan Bekasi. Usai proses penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya memulangkan lima pekerja. Sementara dua pemilik pabrik mie akan diproses secara hukum dan dicerat pasal berlapis mengenai undang-undang tentang pangan dan perlindungan konsumen. Ayah dan anak ini juga terancam hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Polres Cianjur juga melakukan penyitaan terhadap berkantung-kantung mie berformalin ini. Lalu juga mereka membawa zat yang ternyata sudah dicampurkan ke dalam air rebusan mie tersebut dan juga dua botol bubuk formalin. Ini menjadi kewaspadaan dan harus diantisipasi oleh setiap warga. Mabes Polri juga tidak diam dan terus melakukan pencarian dan penangkapan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Brigita Blesti, Rahajeng Mutiara, RTC. Setelah polisi menggerbak pabrik dan menyita ratusan kilogram mie berformalin, masih adakah mie tersebut dijual di pasaran? Sesaat lagi di Turnback Crime menumpas kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!